Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di channel youtube Jihan Salsabilar Hidwan Oke kali ini Kita akan melanjutkan dari video awal Yang dimana video kali ini Kita akan membuat data set Analisi sentimen Data dalam rapidminer Kira-kira seperti apa Langsung saja kita mulai Ini dia videonya Oke pertama Ini kita sudah kembali pada proses awal Langsung dilanjutkan Dalam operators ini kita isi Kembali dengan Read CSV Dimana kita langsung tempelkan Saja pada tengah-tengah yang Sudah disiapkan Lanjut pada pojok kanan Kita langsung buka saja dokumen yang sudah Kita simpan pada video pertama Disini ada Saya taruh di UAS AI Disini saya kan Tadi Menamanya Jihan Salsabilah Baru Kita langsung buka saja ya guys Setelah itu kita lanjut Kita kembali pada bagian operators Kita cari Subproses Nah disini sudah ada Kita langsung tempelkan saja Di samping Read CSV Langsung saja kita klik dua kali Dalam subproses disini Teman-teman Nah disini sudah ada Lagi kosongan Oke kita lanjut Di operators kita langsung cari Replace Nah langsung saja kita tempelkan Di tengah-tengah Replace pertama kita isi dengan RT Spasi Nah itu pada bagian filter type ini Kita isi single dan attribute nya kita pilih text Kalau tidak ada pilihan kita ketik saja ya teman-teman Nah disini untuk membedakan kita rename saja Kita isi dengan replace RT Biar tidak tertukar ya Lanjut kita klik lagi replace untuk ditempelkan Sekarang replace nya kita ganti jadi replace URL 1 ya teman-teman Disini kita tulis HTTPS Titik bintang Spasi Kita ganti lagi jadi single dan text ya teman-teman Lanjut kita ulangi lagi replace nya Taruh di tengah Lalu kita ganti menjadi replace URL 2 Nah sekarang kita isi HTTPS Titik bintang Itu tanpa spasi ya teman-teman Dan kita ulangi lagi tetap single dan text ya teman-teman Selanjutnya replace nya kita taruh lagi di tengah Kita ganti Jadi replace hashtag Oke kita ganti dulu ya teman-teman Menjadi single dan text nya dulu Setelah itu kita isi dengan Pagar titik bintang Ternyata nya spasi Lanjut kita replace lagi Kita taruh di tengah Dan setelah itu kita ganti menjadi Replace mention Begitu pun sama kita lakukan single dan text nya lagi ya teman-teman Dan disini kita isi dengan Add titik bintang Tanda tanya dan spasi Yang terakhir ya teman-teman Replace nya kita taruh ulang Di tengah Lalu kita ganti menjadi replace symbol Dan dimana disininya tetap kita lakukan single dan text Lalu kita isi dengan Simbol yang ada di layar kalian ya teman-teman Oke setelah itu kita kembali pada operator Kita cari trim Disini kita tempelkan disamping Replace simbol-simbol Dan kita klik kita Kembali Lanjutnya kita hubungkan antar garis Yang tertera pada layar kalian Seperti ini Antar replace-replace Lanjut kita kembali dan klik proses Kita hubungkan kembali seperti tadi Kita coba run dulu ya teman-teman Disini udah sedikit rapih Dimana yang tadi kita ubah itu sudah hilang Kita kembali kepada operator Dan kita cari filter example Kita taruh kembali di tengah-tengah Setelah itu kita klik dua kali Dan disini kita isi dengan Is not missing Serta text Oke setelah itu kita pencet ok dan Kalau kasusnya disini X-nya merah Tandanya ada yang tidak benar guys Tuh kan benar Disini kita ulang Untuk menghubungkannya Lalu kalau sudah begini tanda sudah benar Kita kembali kepada operator Kita cari remove duplicate Kita taruh Dan kita putuskan dulu Talinya Kita langsung beralih ke filter type Kita cari single dan text Lalu habis itu kita hubungkan kembali Tali-talinya Dan kita kembali kepada operator Kita cari write-tsp Dimana write-tsp ini adalah gunanya Untuk menyimpan data yang sudah kita edit Kali ini saya akan menyimpan Dalam uas AI Rapid Miner Dengan tulisan Jihan After Begitupun dua kali ya teman-teman Untuk di save-nya Agar tidak hilang Untuk memastikan kita coba run dulu ya teman-teman Untuk melihat kembali Dan saya lihat disini datanya sudah cukup Baik Next kita lanjut Kita kembali ke dokumen Kita cari data yang sudah kita simpan di Jihan After Nah disini sudah tertera Yang kita sudah edit Lalu kita rapihkan kembali terlebih dahulu Sampai benar-benar rapih Setelah itu kita block yang bagian ID-nya ini Agar kita hapus semuanya ya teman-teman Nah kalau sudah menjadi seperti ini Kita isi menjadi sentimen Dimana disini kalian bisa baca dulu Mau isi sentimen itu positif atau negatif Itu sesuai hasil riset kalian Sentinya seperti ini ya ke teman-teman contohnya Oke jadi itu saja ya teman-teman Hasil dari analisis sentimen data set Yang sudah tadi kita coba buat Kurang lebihnya Semoga kalian semua bisa mencobanya Dan nanti akan ada selanjutnya next video Jadi jangan kemana-mana Stay tune di youtube channel Jihan Salsabila Bye bye